Intro Masih ada satu hal yang belum terbuka di Hotel Empire ini Sebuah kebenaran Soal kematian Anggia di Hotel Empire Pokoknya saya gak mau tau Dia harus segera keluar dari kantor ini Dan saya gak mau Dia soal-soal Soal kematian Anggia Harus saya sendiri yang menyelidikinya Saya gak mau ada campur tangan orang lain Kenapa harus saya pak? Karena kamu temannya Indah Dan saya mau balas dendam saya ke Indah Karena udah ngancurin hidup saya Tadi emang kepala pusing Ren Tapi setelah jatuh keperluakan kamu Pusingnya jadi hilang Tadi emang kepala pusing Ren Ini jelas-jelas bukan udah lipsi saya pak Apa Pak Ren bersama wanita lain Terima kasih Terima kasih Mau ngapain lagi kamu sih Apa perlu Apapun yang saya lakukan Saya harus memberitahu anda Hmm? Ini rumah saya Apapun yang terjadi rumah saya Saya berhak tahu Dan sebaiknya kamu pergi dari sini Karena kehadiran kamu tidak diinginkan disini Hmm Ren Om yang undang Emir kesini Ada yang om mau bicarakan sama dia Emir Silahkan Permisi Pak Ren Masih banyak kerjaan RT nih Bi Eh Oma kemana ya? Kok dari tadi gak kelihatan? Oma masih istirahat di kamarnya mbak Soalnya Oma lagi gak enak badan Mungkin Oma kecapein kali ya Karena terlalu maksain kemaren Ya udah Kalo gitu Aku gak akan gangguin Oma Oh ya Bi Kalo misalnya ada apa-apa Langsung kasih tahu aku aja ya Siap Mbak Indah Mbak Indah Saya mau bersihin dapur dulu ya Pak Dion Pak Apa sih? Ada apa Hira? Pak Dion harus tanggung jawab sama apa yang Pak Dion lakuin sama saya semalem Tanggung jawab? Tanggung jawab soal apa? Gak apa gak sadar Semalem Kejadian semalem? Kamu sendiri yang mau ikut saya ke hotel Lagian juga kita ngelakuin itu suka sama suka kan? Saya gak sadar sama sekali Saya gak tau apa yang terjadi Pak Udah Hira saya gak mau tau Saya rasa kita berdua udah cukup dewasa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kita sendiri masing-masing Gak Gak Pak Dion gak bisa kayak gitu dong Pak Kamu dengerin saya baik-baiknya Kamu dengerin saya baik-baiknya Aira Sebenernya saya gak suka sama kamu Saya ngelakuin semua itu semalem sama kamu Karena saya mau balas dendam sama Indah lewat kamu Tau Kenapa harus saya Pak? Semua itu Semua itu Karena kamu temannya Indah Dan saya mau balas dendam saya ke Indah Karena udah ngancurin hidup saya Raja Deser cowok brengsek Amir Saya itu gak nyangka Ternyata Indah itu adiknya Anggia Ah Pak Billy Apa Pak Billy begitu mengenal Siapa tadi namanya Anggia? Saya sih cuma sebatas tau aja tentang Anggia Oke Anggia itu PR dan marketing di Empire Pusat Ah Pak Billy Apa Pak Billy bisa bantu saya untuk mencari Ya Informasi soal Anggia Untuk menjatuhkan Minua Antak Apapak Selah Kronen Masit Am 되는데 Terima kasih. 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 Indah akan tetap menjadi asisten pribadi aku. supaya aku bisa ngawasin dia. terima kasih. 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 Kayaknya masih dijemur di luar deh mbak Oh yaudah yaudah, kalau gitu aku ambilin ya Ah iya Mumpung Ren lagi gak ada di rumah Kayaknya kesempatan nih Aku kerjain aja si Indah Biar tau rasa Rasain kamu Indah Kamu bakal kepleset Terus jatoh, pingsan Terus amnesia Hah? Ini dia Mbak Indah! Apronya ada di sini Oh, suratnya lupa Makasih mbak Nyebelin banget sih Padahal hampir aja dia kena jebakan aku Malah selamat lagi Awas kamu ya Indah Ah Ah Bu Diana Bu Diana? Bu Diana? Amir Ah Iya pak Setelah kejadian kemarin Kamu masih punya muka dateng si Kemarin itu urusan pribadi dan sekarang ini urusan kerjaan Tapi saya sendiri gak mau kamu ada di sini Mulai hari ini kamu dipecat dari sini Bapak Ren yang terhormat Anda baca kan Klausan kontrak yang saya tanda tangani Disitu tertulis Saya bisa dipecat Kalau saya melakukan kesalahan Atas pekerjaan saya Dan sekarang Saya tidak melakukan kesalahan Jadi anda tidak berhak Untuk memcet saya Atau mungkin Bila anda memaksa memcet saya Ya silahkan saja Mungkin saya bisa mengangkat berita ini Ke media Seperti tahun lalu Atau mungkin Saya akan bawa Ke pengadilan Oh Sekarang kamu berani mengancam saya Bukan mengancam Hanya mengingatkan saja Yang pasti saya tidak punya kesalahan Atas pekerjaan saya Dan ingat Masih ada satu hal yang belum terbuka di Hotel Empayar ini Sebuah kebenaran Soal kematian Anggia di Hotel Empayar Dan saya akan selalu membantu Indah Untuk membongkar semua Siapa pelakunya Yang telah membunuh Anggia Sampai tuntas Permisi yang terhormat Bapak Reng Ini gak bisa dibiarkan Aku tahu Emir mau menyelidiki kasus kematian Anggia Bukan cuma karena ingin membantu Indah Tapi dia juga ingin menghancurkan nama baik Empire Tidak Bu Diana Bu Lepas Gak usah menolong saya Biar harus diajar menolong saya Iya Bu Diana Saya kan cuma mau menolong ibu Gak usah Cepat Suti Tolong saya berdiri Ibu Kok lantainya jadi licin? Pantesan Bu Diana jatuh Perasaan tadi lantainya gak licin Mbak Indah Terus Surti juga gak nyimpen cairan-cairan lantai itu sembarangan Dulu Bu Diana baik sama gue Tapi sekarang sikap Bu Diana bener-bener beda banget sama gue Saya mau Emir dipecat dari sini om Dia udah terlalu banyak bikin masalah Dan karena om yang udah merekrut dia Om yang harus urus semuanya Gak bisa gitu dong Ren Isi kontrak perjanjian ini Sudah sangat mengingkat Emir Lagian Emir tidak mempunyai kesalahan yang fatal Untuk bisa keluarkan dari hotel kita Udah dong Ren Jangan kamu campur adukan masalah pribadi kamu Dalam lingkungan kerjaan Pokoknya saya gak mau tau om Dia harus segera keluar dari kantor ini Dan saya gak mau Dia so-soan mau menyelidiki soal kematian Anggia Harus saya sendiri yang menyelidikinya om Saya gak mau ada campur tangan orang lain Kenapa sih lagi-lagi soal kematian Anggia Ini gawat Surti mau kemana kok buru-buru Ini saya mau nebus resep obat buat oma Padahal kerjaan rumah saya masih banyak banget mbak Indah Kalau gitu mana resep ya biar saya aja yang nebus ya Yang bener mbak Indah Ya Allah terima kasih mbak Indah baik banget sama Surti Yaudah saya beres-beres dapur dulu ya mbak Makasih Aku gak bisa tenang sekarang Emir maupun Ren Sama-sama menyelidiki kasus kematian Anggia Posisiku terancam Bisa bahaya kalau sampai Emir tahu Dan Ren juga tahu Semuanya tentang aku Mbak Minta senekanya mbak Buat makan Terima kasih mbak Mudah-mudah diganti sama Allah ya mbak Terima kasih mbak Ya gini-gini Gue mau Lu cari tahu Semua apapun Tentang kematian Anggia Gue udah dapetin memory cardnya Ya gue yakin datanya sih Udah dihapus Karena ini setahun yang lalu Dan gue minta tolong sama lu Tolong Get data back Oke Gue akan kasih lu bayaran yang tinggi Ya Thank you bro Dengan ini Aku bisa bawa kamu keluar dari rumah Ren secepatnya Indah Ya Dengan cara ini Ternyata Emir benar-benar serius Mau menyelidiki kasus kematian Anggia Sampai bayar orang segala Enggak Ini bahaya Kalau ketahuan Aku dalang dibalik semua kematian Anggia Posisiku bisa terancam Bukan hanya kehilangan jabatan Dan kesempatan menjadi CEO Empire Tapi aku juga bisa mendekam di penjara Aku akan kehilangan semuanya Aku harus lenyapkan Emir sekarang Aduh Bos Bilin lepon nih Halo bos Kamu dimana sekarang Saya gak jauh dari Hotel Empire bos Bagus Saya lagi ada tugas penting buat kamu Sekarang bos tugasnya Kalau saya telfon kamu ya pasti mendesak Ya sekarang lah Iya 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 bos Tugasnya apa bos Kamu ikuti orang yang bernama Emir Saya akan kirim foto orangnya Mobil yang dia gunakan Dan Nomor pelatnya Dia bawa memori kartu rekaman CCTV Saya mau kamu ambil barang itu Dari dia lalu kamu hancurkan Buang jauh-jauh beserta mayat orang itu Ngerti kamu? Siap bos Siap Siap Pakai lipstick warna apa ya? Pakai ini aja deh Warna merah Merah itu artinya berani Dan bisa bikin cemburu Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! PEMBICARA 1 Semoga anak buahku berhasil menjalankan perintahku. Pak! Kenapa, Pak? Kayaknya Papa lagi bingung gitu. Jadi Papa tadi itu? Halo? Masih aja nanya? Kamu langsung aja habisin dia. Bagaimanapun caranya. Kamu harus bergerak cepat. Orangnya barusan pergi dari sini. Oke. Pak, emangnya siapa orang yang Papa mau habisin? Siapa lagi kalau bukan Amy? Rem? Sofia. Kamu kenapa? Gak tau ini kepala aku sedikit pusing. Sofia. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kok, Rem. Kalau kamu pusing, mendingan kamu istirahat pulang. Tadi emang kepala aku pusing, Rem. Tapi setelah jatuh kepelukan kamu, pusingnya jadi hilang. Ternyata emang bener ya? Pelukan itu baik buat kesehatan. Kalau kamu sehat, banyak-banyak olahraga. Sebentar lagi bakal ada yang pusing. Karena ngeliat di kemeja suaminya ada lipstick perempuan lain. Kalau gue bisa dapetin pembunuhnya lagi ya. Indah bakal ngerasa utang budi sama gue. Dan gue akan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan hatinya Indah. Itu motor kenapa ya di kanan terus? Kalau mau nyalip, nyalip aja. Jalan kosong juga. Aneh nih orang. Apa jangan-jangan motor ini sengaja ngebututin gue? Mau ngapain disini orang? Apa jangan-jangan ada yang tau rencana gue? Dan berusaha gagalin semuanya. Pak, Bapak udah pulang. Memang keliatannya seperti apa? Biar saya bantuin. Gak usah. Saya bisa sendiri. Kamu gak usah berpura-pura. Menjadi istri yang baik. Karena saya bisa melakukan semuanya sendirian tanpa bantuan kamu. Dan kamu juga ingat ya Indah. Kita ini menikah. Tapi jangan samakan kita seperti suami istri yang ada di luar sana. Anggap aja ini seperti sandiwara. Untuk menyenangkan hati Oma. Saya yakin. Kamu udah jago untuk itu kan? Kamu udah terbiasa untuk berbohong. Pak. Udah. Kamu gak usah ngomong apa-apa lagi sama saya. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Apalembe. selamat menikmati ini noda lipstik siapa ya? kenapa perasaan gue gak keharuan kayak gini? apa iya gue cemburu? apaan sih nih orang? mas gak apa-apa mas gak apa-apa nah sofia bibi udah masakin makanan spesial buat nak ray nanti kamu bisa makan sama dia disana aduh makasih banyak ya bi mendingan bibi ikut aku aja sekalian biar silaturahmi sama rain gak usah bibi gak enak nanti bibi ganggu bi gak ada yang ngeganggu udah sana siap-siap aku tunggu disini pak pak saya mau nanya ini noda lipstik siapa pak? saya gak tau tapi kan ini jelas-jelas bukan noda lipstik saya pak apa pak rain bersama wanita lain? buat apa kamu mau tau urusnya saya? ya karena kan saya sekarang udah menjadi istri sahbap pak dan saya berhak tau pak apalagi seharusnya kan kita pura-pura di depan oma kalau sampe oma atau Surti namun ini duluan gimana pak? ingat ya ibu kamu emang istri sahbap saya di mata hukum dan di mata semua orang tapi harusnya kamu sadar saya gak mencintai kamu jadi kamu gak usah bertinggal seperti istri itu gimana sih kamu? gitu aja gak betus saya cuma suruh kamu habisin satu orang tapi kamu gak berhasil maaf bos tadinya saya udah hampir bisa habisin dia bos tapi tiba-tiba ada orang nolongin dia bos alasan kamu kamu juga di harusnya kamu bantu pak untuk habisin dia ini kamu malah sibuk dengan urusan kamu yang gak jelas pak papa bukan minta emir buat kerja sama-sama kita buat ngancurin rain kok sekarang malah papa yang mau ngancurin rain sendiri? sebenernya ini model lipstick siapa sih? apa iya punya sofia? tapi gue kenapa harus peduli? bener kata rain dia mau ngapain itu juga bukan urusan gue bro sorry gue telat astaga gak apa-apa mir lu kok jadi babak blur begini? aduh gimana ceritanya ya? udah ceritanya panjang nanti gue ceritain sekarang yang pasti gue minta tolong sama lu ini nih ini memory cardnya jadi ada sebuah kejadian di hotel Empire namanya oke kejadiannya sih setahun yang lalu jadi ada seseorang bunuh diri namanya Anggia gue coba yang tau aja dia pure bunuh diri atau dibunuh? oke gue coba ya ini ada yang mau curigakan nih ini kayaknya ada rekaman-rekaman yang hilang diantara jeda-jeda waktunya Mir maksud lu rusak gitu? ha? enggak kalau menurut gue ini sengaja diformat rekamannya ini dipotong-potong terus disep ulang buat dijadikan database soalnya waktu terpotongnya ini pas banget rapih dalam artian orang yang bisa melakukan ini pasti orang kuat di Empire iya dong nah ada satu lagi nih Mir ini mungkin bisa jadi petunjuk buat lu lu lihat baik-baik itu kayak pindiasi yang dipakai Rain jangan-jangan justru Billy dibalik semua ini selamat malam selamat malam kamu bengong? ada Rain ya? Tarin ada di kamar, Bu. Indah. Kenalin ini Biwiwin. Biwiwin yang kerja di rumah saya. Kenapa kamu kayak gitu? Emangnya kalian saling kenal? Enggak. Saya gak kenal kok. Oma. Ren lihat. Oma makin lemas. Gimana kalau kita ke rumah sakit aja, Oma? Ya? Ren. Buat Oma yang sudah tua ini, Oma sakit itu menakutkan Ren. Kalaupun Oma gak panjang umur, Oma mau, Oma dikelilingi sama anak dan cucu Oma. Oma, kemarin mimpi dijemput Adnan, papa kamu. Oma. Oma gak usah ngomong yang macem-macem ya. Sebaiknya sekarang Oma tidur. Ren yakin kok Oma? Kalau Oma sehat dan panjang umur. Ya? Ayo, Oma tidur. Kacau waktu Oma. Aku gak bisa bayangin. Kalau sampai Oma tahu siapa Indah sebenarnya dan tujuan busuknya itu. Gue yakin banget kalau itu ibu. Tapi kenapa ibu gak ngenalin gue? Dan malah musuhin gue. Justru dia malah sama Sofia. Gak mungkin itu orang lain. Gue yakin itu ibu. Ayo dong Indah, tanya. Warna lipstick aku sama persis kan sama yang nempel di bajunya ring. Maaf, Bu. Ada yang saya mau tanya sama ibu. Kamu mau nanya apa Indah? Bu Wiwin ini asalnya dari mana ya, Bu? Ngapain kamu nanya kayak gitu? Buat apa kamu tahu, Bu Wiwin dari mana? Enggak, saya cuma nanya doang. Dan, Bu Wiwin ini udah berapa lama kerja sama Bu Sofia? Kamu kepo banget ya. Buat apa kamu nanya-nanya, Bu Wiwin berasal dari mana? Berapa lama kerja sama saya? Kamu berniat mau ngambil Bu Wiwin dari saya? Jangan pernah kepikiran ya Indah kayak gitu. Karena, Bu Wiwin ini udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ya Allah, semuanya serba mirip dari sosok ibu ini. Cuma namanya aja yang beda. Permisi, saya mau ke toilet sebentar. Bu, mau saya temennya gak? Gak usah. Sini aku pekainya. Oh iya, Emir kan pernah bilang pernah liat orang yang mirip banget sama ibu gue. Dan ibu itu keliatan normal. Apa ibu ini yang ditemuin sama Emir? Tapi kok gak inget sama gue? Mendingan gue susu Bu Wiwin. Gue masih ngerasa kalo dia itu ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Kamu ngagetin aja. Ibu. Ibu apaan sih kamu? Tempah sih. Kamu jangan belagak baik sama saya ya. Kamu cuma inginkan saya mengkhianatiin nak Sofia. Nak Sofia itu bener. Kamu ini perempuan licik. Oh ibu beneran gak kenal sama saya Bu. Ah. Aduh. Kenapa tiba-tiba aku jadi pusing seperti ini ya? Ah. Bu. Bu. Ibu kenapa Bu? Ibu. Biwin. Biwin. Indah kamu apain Biwin? Bu saya gak tau kenapa ibu ini tiba-tiba. Ini ada apa? Kenapa kalian ribut-ribut? Dan Sofia. Kamu ngapain kesini? Rin. Aku sama Biwin dateng kesini karena kita mau ngasih kamu masakan ini. Biwin masakin buat kamu. Sekalian kita masih laturahmi. Oh. Ya terima kasih. Tapi kenapa kalian kumpul disini? Indah gak tau banget kenapa dia tiba-tiba sok deket sama Biwin Rin. Iya. Tadi saya permisi buat ke belakang. Tapi Indah ngikutin saya terus. Saya gak nyaman. Indah kamu tuh kenapa sih? Indah kamu tuh kenapa sih? Saya sama Biwin dateng kesini baik-baik karena kita tuh mau bauin makanan buat Rin. Tapi kamu malah bikin Biwin kayak sekarang. Nah Sofia. Bibi gak enak badan. Bibi pulang aja ya. Sofia. Sebaiknya kamu bawa Biwin ke kamar tamu aja. Biar dia bisa istirahat. Oke, oke. Ayo saya berhenti ya Bu. Indah kamu tuh gak paham ya? Biwin-Biwin barusan bilang kamu kalo dia tuh gak nyaman deket-deket kamu. Masih aja ngeyeng. Hai, Bi. Sofia. Yang pertama sebelah sini. Indah. Kamu nih apa-apaan? Kenapa kamu bikin asisten rumah tangganya Sofia gak nyaman? Kamu curiga sama Sofia? Ini soal nada lipstick itu? Iya. Maksud bapak? Kamu masih mau ngurusin hidup saya? Kenapa kamu pake mengabiaskan kemarahan kamu ke asisten rumah tangganya Sofia? Pak, saya gak pernah berpikiran atau bermaksud seperti itu pak. Gak mungkin gue nyakitin ibu gue sendiri. Walaupun gue masih belum yakin dia ibu gue apa bukan. Saya benar-benar sudah tertipu sama kamu. Saya gak nyakitin. Kalo ternyata sikap kamu seperti ini. Bibi istirahat sini aja. Aiknya naikin sini aku bantu. Anak. Bibi istirahat dulu ya. Bibi gak kenapa-napakan. Tenang aja nak Sofia. Bibi gak apa-apa kok. Kenapa ya nak? Setiap bibi itu melihat indah. Kepala bibi pusing. Kenapa hubungan indah sama bibi? Atau sebelum bibi hilang ingatan bibi sebenarnya kenal indah. Bibi harus tahu semuanya tentang ini nak. Bi. Bibi tuh gak perlu mikir aneh-aneh. Wajar aja kalo bibi tuh pusing setiap bibi mikirin indah. Soalnya kelakuan indah tuh emang gak jelas bi. Makanya bikin pusing. Bi. Indah itu jahat bi. Nah Sofia. Kamu mikirin apa? Aku lagi mikir Bi. Enak banget ya jadi indah. Dia bisa di kamar berduaan sama Rain tinggal di sini terus. Sedangkan aku. Aku sekarang cuma ada di kamar tamu dan cuma sekedar mampir doang di sini. Sebenarnya menurut bibi anak Sofia bisa tinggal lebih lama kok di sini. Maksud bibi? Maksud bibi? Bibi ada ide. Gimana kalo bibi pura-pura sakit. Jadi kita gak perlu cepat-cepat pergi dari sini. Ide yang bagus Bi. Aku jadi bisa lebih lama di sini dan aku bisa berduaan sama Rin. Termasuk aku bisa bikin indah lebih kesiksa di sini. Ide bibi bagus banget. Ya udah aku keluar dulu ya Bi. Sofia? Ya Tante? Ini kan udah malam. Kamu ngapain masih di sini? Aku malam ini nginep di sini dulu Tante. Disuruh sama Rain. Soalnya pembantu aku tuh lagi gak enak badan. Tante mau jangan cari masalah lagi ya. Oma udah tidur soalnya. Maaf ya Tante. Tapi aku gak janji. Aku gak perlu lagi komporin Sofia. Anak ini pasti bakal cari gara-gara malam ini. Dengan Rin dan Indah pastinya. Dan mama pasti bakal tambah sakit kalo tau Rin dan Indah udah berantem lagi. Baru aja selesain nikah. Aku jadi gak perlu ngotolin tanganku sendiri. Yes. Bukti-bukti udah gue dapetin di sini. Pa, Pa, Pa. Tunggu, Pa. Sebenernya... Sebenernya ada apa sih, Pa? Apa yang lagi papa pikirin? Coba ngomong sama dia. Halo, Pak Billy. Bisa kita bicara sekarang? Ada yang perlu saya bicarakan. Soal apa? Sekarang silahkan dateng ke coffee shop saya ya. Karena ini penting. Oke, saya akan kesana. Terima kasih. Terima kasih. Papa mau ketemu Emir sekarang? Di cafe aja. Bion ikutnya. Gak usah. Kamu disini aja. Ah, Pa. Gila ya. Gue bingung. Sebenernya papa lagi ngerencanain apa sih sama Emir? Kok gue sampe gak tau papa kayak gini? Gara-gara indah. Aku jadi gampang naik darah. Gara-gara indah. Aku jadi gampang naik darah. Biwin masih sakit, Rin. Terus tadi katanya kepalanya masih pusing, jadi Biwin belum bisa berdiri. Jadi kayaknya aku mau nginep disini boleh gak, Rin? Siap-siap aja lo, Billy. Gue sekarang punya kartu as lo. Hehehe. Siap-siap aja lo, Billy. Udah pulang liburannya ya. Gimana? Seneng? Balagia? Puas? Liburan enak aja. Kan lo ngasih tugas ke gue buat ngecek kebun kopi yang lagi kerja sama mama kita. Liburan? Bisa aja lo. Ya. Mir. Ini muka pada emar semua kenapa? Lo abis dipukulin orang. Iya. Gua uspukulin orang. Wah, berani-beraninya mukulin saudara gua. Siapa yang mukul? Kasih tau gua. Gua hajar nih orangnya. BTW gua denger-dengar Indah Mare nikah ya. Kok dodakan banget? Gua aja gak tau sampe sekarang. Panjang ceritanya. Ya gak usah lo. Gua aja shock. Kejadiannya begitu aja. Ya gua udah coba cegah. Tapi... Gak bisa. Gua udah coba nyelamatin Indah. Sampai akhirnya ya. Gua sama Ren keles. Dan semuanya terjadi. Indah dan Ren menikah. Ah Mir. Gua jadi makin keipo Mir. Coba dong ceritain dari awal sampe akhir. Gini ceritanya. Gimana Rin? Boleh gak? Aku sama pembantu aku nginep semalem aja di sini. Maaf Sofia. Tapi aku gak mau kalo sampe omah mikir yang macem-macem. Lebih baik... Kamu bawa Biwin ke rumah sakit aja. Nanti aku bilang supir buat nganterin kalian ya. Kalo nginep semalem aja boleh kali kak. Nindi. Kamu dari mana seharian? Bukannya jagain omah. Lagian coffee shop kamu libur kan? Abis dari rumah temen. Males lah aku di rumah ini. Ada pengantin gak jelas. Gimana Rin? Boleh gak aku nginep semalam aja di rumah kamu? Lagian kan sekarang Biwiwin ngedrop kayak gitu juga gara-gara ulahnya si Indah. Hah? Gara-gara Indah? Eh kelewatan banget orang. Aku juga gak tau apa yang ada di pikirannya si Indah sampe tegang ngelakuin kayak gitu ke Biwiwin. Tidak. Eh... Yaudah Sofia. Kamu... Boleh nginep di sini. Makasih ya Reng. Tuh. Tuh. Liat deh. Kayak orang gak ada salah sama sekali. Gak tau deh. Apa yang ada di pikirannya dia sampe tegang ngelakuin kayak gitu ke Biwiwin. Lo harus kuat Indah. Seberapa banyak pun orang yang benci sama lo. Lo tetap harus berdiri tegak. Karena masih ada yang harus lo selesain. Ibu. Ibu. Aku pengen peluk ibu. Semoga ibu baik-baik aja. Jadi boleh ya? Malam ini aku nginep di sini sama Biwiwin. Tidak. 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 Kalau kayak gini gue gak terima. Masa sekuku gue mau dileceh, mau di tonjok-tonjok kayak gitu. Eh Mir. Lo kalo butuh bantuan gue. Nih gue standby. Gue hajar ya orang yang sampe ketemu. Tenang aja gue. Gue sendiri juga bisa. Tenang aja. Mira bentar ya. Aira. Lo kenapa? Hmm nggak. Gue gak kenapa-napa. Ga kenapa-napa itu kayak kayak ada apa-apa. Lagi ada masalah ya. emang keliatannya gitu ya? engga kok gua cuman kecapean aja capek pikiran fisik engga ada masalah kali gapapa cerita aja shhh udah mendingan lu ambil minum dulu buat dia ya kan baru sampe yaudah bentar pak aira kalo capek ngapain lu kesini kemudian langsung kosan istirahat ya kan nih minum aja thank you adins ya aduh gimana nih ya kali gua cerita ke dimas sama emir tapi kalo gua ngomong belum tentu pada bersimpati sama gue yang ada malah tambah bikin runyam gua harus gimana gua tinggal dulu ya gua masih ada urusan oke bye udah jangan ngelamun nih minum aja airnya gua baru ngambil tuh fresh biar ga ada pikiran ayo aduh nanti kalo gua tanya lagi dia nyangkanya gua cowok kepo lagi apa gua tunggu dia cerita sendiri aja ya rin makasih ya sekali lagi aku mau bilang kakamu kamu udah ngeizinin aku untuk nginep disini sama biwiwin biwiwin juga bilang sama aku untuk sampein makasihnya dia ya sama sama Sofia aku harap cara ini bisa bikin indah semakin tersiksa aku masih ga bisa maafin semua niat jahatnya oh iya rin kamu udah makan malem belum? eh belum kalo gua belum makan padahal aku buangin kamu makanan loh sebenernya aku males banget tapi aku ga mungkin nolak Sofia karena aku sendiri yang izinin dia nginap disini yuk makan sama aku yuk eh Mir kenapa dengan wajah kamu? nanti saya ceritakan ada hal penting yang perlu saya bicara dengan anda bicara soal apa? ya 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 Terima kasih telah menonton Tapi saya sama sekali gak terlibat atas kematian Anggia Oh ya? Ini baru satu bukti Saya punya banyak bukti Apa perlu? Saat ini juga saya serahkan ini langsung ke Ray Emil, tunggu Saya mohon Kamu jaga rahasia ini Kita bisa bicara baik-baik I think it's good idea Saya akui Saya orang yang terakhir Bertemu dengan Anggia Saat itu hujan deras Saya cuma Cuma hanya ingin ngajak Anggia bicara Tapi Dia terus-terusan menghindari saya Sampai akhirnya Mir Dia terpleset dan Dia jatuh dari atas gedung Saya mohon sama kamu Mir Tolong rahasiakan Tolong rahasiakan ini Tolong maafkan saya Mir Selama ini Hidup saya merasa tidak tenang Karena saya merasa bersalah atas kematian Anggia Dan jujur Saya gak bisa bicara dengan semua orang Lalu setelah kematian Anggia Anda Ingin saya yang mati Gitu Enggak Mir Saya gak berniat melakukan itu Saya itu lagi sibuk mencari bukti-bukti Bukti-bukti palsu untuk Untuk supaya kamu tidak curiga sama saya Lalu setelah Anda mengetahui Kalau saya memiliki bukti-bukti Anda menyuruh orang untuk menyerang saya Ya, ya membunuh saya Hingga saya seperti ini Ya Hah? Ya Mir, tunggu Saya berani sumpah demi apapun Saya tidak pernah menyuruh orang untuk mengeroyok kamu Jangan bohong Jangan bohong Menurut saya Ini pasti Red Red? Ya, karena Karena dia tendam sama kamu Kamu ingat Kemarin Kamu hampir saja Menggagalkan pernikahan dia Dan tadi Ren sempat bicara sama saya Supaya saya memecat kamu Ren menganggap kamu sebagai biang masalah Ren bilang rencana kamu untuk menyelidiki kematian Anggia Ya, itu akan membuat nama Empire hancur Ya, mungkin karena itu Dia menyuruh orang untuk mengeroyok kamu Karena dia ingin menghabisi kamu Saya memulai perang Dia bukan mengerah perang pada saya Saya akan menghabisi dia Ya, oke Bagus Emir percaya dengan omonganku Tapi tetap saja Posisiku masih ada di ujung jurang Amir Bagaimana dengan saya Kamu Kamu maukan maafin saya Tapi jangan satu siaran Siaran Bagaimana dengan saya Enggak Saya gak mau, Mil Memangnya Gak ada syarat lain Bapak Bil yang terhormat Saya sedang tidak bernegosiasi Iya atau tidak Pilihan itu tangan Anda Dan ingat Bukti-bukti ini Saya akan tutup mulutnya Untuk soal kematian Anggia Bila Anda menyetujui Bila tidak Ya Ya Penjara akan menunggu Anda Emir Saya mohon Saya gak mau di penjara Fikirkan baik-baik Karena hanya itu yang saya minta Hanya itu satu syarat Yang saya inginkan Harusnya aku yang mengendalikan Emir Bukan sebaliknya Posisiku udah di ujung tanduk Sekarang aku yang terancam bahaya Kartu truf gak ada dalam genggaban Emir Aku mesti gimana sekarang Keadaan jadi terbalik Kamu sekarang cobain masakan-masakan aku ya Ayo dimakan Ya Ya Aku cobain dulu ya Ya Gimana? Kamu suka gak? Iya ini enak Syukur deh kalau kamu suka Ini Kamu yang masak? Iya aku yang masak Tapi dibantuin sama Bwi Win Soalnya kan waktu itu kamu suka sama masakannya Bwi Win Jadi aku tadi minta tolong sama Bwi Win Buat bantuin aku masak Untuk kasih kamu Dulu aku bilang kayak gitu Karena permintaan indah juga Ngapain aku mikir indah lagi? Ayo dimakan lagi dong Sepertinya Kamu memang berbakan masak Ya Kamu harus terus belajar Supaya makin bitter lagi Makasih ya Ren Aku janji aku bakal masakin kamu makanan-makanan kesukaan kamu Terus aku bakal kirimin kamu makanan-makanan setiap harinya Lain Lain Kira-kira kamu lagi pengen makan apa? Taruh ke masakin Kamu ini gimana sih? Maaf bos Maaf maaf Gara-gara kamu gagal habisin Amy Saya yang jadi dapat masalah Ya bos Terus sekarang Apa yang harus salah lakukan bos? Pokoknya saya gak mau tau Kamu harus habisi Amy Apapun caranya Siap bos Dan ingat Kali ini Kamu harus ikuti perintah saya dengan benar Ya bos Siap bos Terserah kamu Terserah kamu Sophie Jangan terserah dong Nanti aku bingung lagi Aku kan tau tuh makanan kesukaan kamu semuanya Kira-kira kamu lagi pengen aku masakin apa? Hmm Rendang Aku bakal belajar bikin rendang Terus aku bakal kirimin kamu ya Aku bakal belajar bikin rendang Terus aku bakal kirimin kamu ya Pelan-pelan dong makan ya Aku bingung minum ya Buat kamu Jangan lupa Kamu Ayah Biza vehOS En Apapun Ngapain sih? Aku pake mikirin lain segala. Enggak. Ada ibu sekarang di sini. Itu yang paling penting sekarang. Tapi gimana caranya gue bisa ngebuktiin kalo itu tuh bener-bener ibu? Aduh, Anggia kemana sih jam segini belum pulang? Padahal kalo makan kayak gini harus hangat-hangat. Ga enak kalo dingin. Ibu, ibu harus sabar dong. Tadi juga Kak Anggia chat aku bilang sebentar lagi sampe rumah. Udah ibu sabar aja dulu ya. Ya udah, berarti kita masak semuanya. Jadi nanti kalo Anggia udah nyampe rumah, kita tinggal makan. Aduh, ibu. Ah! Aduh, ibu. Ibu, ibu hati-hati dong. Udah tangan ibu jadi melepuh begini. Udah. Ya, tunggu bentar ya bu ya. Iya, iya. Sini, sini. Sini, sini. Indah bantu obatin. Awas, jangan kepegang ya. Iya, iya, iya. Panas. Ini, ini, ini. Aduh. Pelan, 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 pelan. Bu. Ya. Ini tanda apaan bu? Ini ada sejak ibu lahir. Oh, tanda lahir. Iya. Apa jangan sejenis? Oh, iya. Ibu kan punya tanda lahir di tangan. Gue pokoknya akan ngebuktiin kalo ibu Wiwin itu adalah ibu kandung gue. Mau kemana kamu? Saya cuma mau keluar sebentar kok, Pak. Gak boleh. Kamu mau ketemu sama acara kamu itu kan? Enggak, Pak. Saya cuma mau keluar sebentar. Saya bingung. Apa saya harus percaya sama penipulung seperti kamu? Tapi, Pak. Saya bilang gak boleh, gak boleh. Balik kamar kamu. Baik, Pak. Sampai sekarang aku masih gak nyangka. Kamu tega berbohong dan menatupi semuanya tentang niat kamu mendekati aku, Indah. Dan ternyata, Sofia selama ini benar. Sejak awal kamu udah penuh kepasuan. Karena Emil itu, kalo papa liat sepertinya punya rencana sendiri di Empire. Papa tau? Apa rencana dia di Empire? Aku seneng banget, Bebi. Kayaknya Reni tuh lagi kasih lampu hijau ke aku. Itu tandanya, aku masih punya harapan sama Reni. Emil itu suka sekali sama Indah. Dia pasti akan melakukan berbagai cara. Tunggu aja, Reni. Setelah pilih korban berikutnya, Adalah Allah. Dan Indah. Akan bersama dengan gue. Ha! 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 La, selamat menikmati